Intro Shalom sedara, senang berjumpa kembali di hari Sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian Saudara, mari kita pelajari Lukas 8 ayat 4-11 Diceritakan ketika orang banyak berbondong-bondong datang Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat Setelah berkata demikian Yesus berseru siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Murid-muridnya bertanya kepadanya Apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Inilah arti perumpamaan itu Benih itu ialah firman Allah Saudara sebagai pengajar setiap guru memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda Dan jika kita memperhatikan Tuhan Yesus maka salah satu mengajar yang Tuhan miliki adalah menggunakan perumpamaan Mengapa Tuhan sering menggunakan perumpamaan ketika ia mengajar? Perumpamaan adalah gaya mengajar Tuhan Yesus yang memang terkesan bermaksud untuk menyembunyikan kebenaran Atau terkesanan untuk merahasiakan kebenaran Karena memang faktanya banyak orang yang mendengar perumpamaan yang Tuhan sampaikan Tetapi tidak mengerti makna atau kebenaran yang terkandung di dalamnya Perlu kita ketahui bahwa pada saat Tuhan menyampaikan perumpamaan Hal itu selalu dilakukan di hadapan orang banyak Nah pertanyaannya apakah Tuhan sengaja menyembunyikan kebenaran? Bukankah ia menghendaki agar semua orang itu dapat mengenal kebenaran? Mengapa Tuhan menggunakan perumpamaan? Mengapa terkesan ia menyembunyikan atau merahasiakan kebenaran? Yang pertama karena penyingkapan kebenaran yang sejati itu merupakan karunia Allah yang bersifat khusus Nah saudara kita harus mengalami bahwa dibalik setiap kebenaran yang sejati itu terkandung kemuliaan Tuhan Dan dosa telah menjadi penghalang terbesar bagi manusia untuk melihat kebenaran Karena dosa maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah kata firman Tuhan Dan faktanya sampai hari ini masih banyak orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai kebenaran yang sejati Padahal ia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus adalah penyingkapan Allah yang sesungguhnya Dan menerima Kristus itu berarti kita melihat perwujudan Allah Dan menerima rahasia kebenaran yang sejati Ini berarti adalah sebuah misteri dan kesunditan yang besar Untuk dapat mengetahui rahasia kebenaran di balik setiap perumpamaan Jika kita menolak Kristus sebagai wahyu dan kebenaran Allah Dan yang kedua mengapa terkesan Tuhan menyembunyikan kebenaran atau terkesan merahasiakan kebenaran Itu adalah karena Tuhan menghendaki agar kita menjadi muridnya Perumpamaan selalu disampaikan Tuhan di hadapan orang banyak Dan pada saat orang banyak telah pergi Maka biasanya Tuhan akan menjelaskan makna atau maksud di setiap perumpamaan kepada murid-muridnya Dan seringkali juga murid-murid yang menjadi penasaran dan memohon agar Tuhan menjelaskan arti perumpamaan yang disampaikan Dan selalu Tuhan menjelaskan maknanya Hal ini menjelaskan bahwa ada rahasia kebenaran yang akan disingkapkan hanya kepada murid Kristus Ini berarti menjadi murid Kristus itu merupakan syarat utama penyingkapan rahasia-rahasia kebenaran Yang masih banyak tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak Hal ini juga berarti bahwa kita itu harus berpindah dari sekedar menjadi pengikut Menjadi seorang murid dan menjadi seorang murid itu berarti kita siap untuk memenuhi seluruh syarat ketentuan yang ditetapkan Serta melunasi harga yang harus dibayar Apakah saudara ingin mengetahui rahasia kebenaran? Pertanyaannya apakah saudara ingin melihat rahasia-rahasia kebenaran disingkapkan di dalam kehidupan saudara? Maka jadilah murid Kristus yang setia Tuhan Yesus pernah berkata Belajarlah kepadaku Karena memang ia adalah guru dan Tuhan Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan Itulah sebabnya juga Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Amin Haleluya Baik saudara mari kita lanjutkan kehidupan kita bersama dengan Kristus Maha Guru dan Tuhan yang setia Terima kasih sudah menyaksikan video ini Doa saya buat setiap saudara Tuhan Yesus memberkati Immanuel Dia menyertai kita Senantiasa Terima kasih sudah menonton